Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami disini dari Yucat, Jakarta Saya Dwi Purwa sebagai admin Saya Fina sebagai staff office Dan saya Alvita Saya Irzal Saya Leskampas, Jakarta Disini kita akan berdah buku yang berjudul sales now Karangan dari Engga PM Disini kita akan mengambil bab Satu bab itu namanya modal utama sales Nah dari bab ini Aku mau nanya nih dari ketiga sales yang ada disini Dari poin-poin yang ada di modal utama sales itu kan ada Jujur, dapat dipercaya Menyampaikan apa adanya dan juga cerdas Dari masing-masing poin itu Menurut kalian bertiga Apa sih yang harus ditekankan untuk modal utama sales itu Saya minta sih dari Mbak Fina dulu kalian Untuk modal utama sales itu kan ada jujur Menurut saya jujur itu Kita harus menyampaikan apa adanya yang ini Dimana dibikin subbab lagi Jadi ada yang jujur Dan menyampaikan apa adanya itu Relate Misalkan kita memberikan info kepada customer Bahwa kalau misalkan ada case tentang kesalahan Atau misalkan dia ada request dan lain sebagainya Terus kita harus disolusi dengan sedujur-dujurin kita Dengan sesuai dengan ketentuan dan ketentuan dari pesan tersebut Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan secara bohong atau tidak ada faktanya Seperti itu kita memberikan secara jujur kepada customer Bahwa misalkan kalau emang nanti impactnya bakal begini-begini Seperti itu seperti memberikan seluruh solusi Yang harus dikembangkan secara sedujurnya Dan memberikan masukan dan lain sebagainya Terus kemudian untuk Serbidas menurut saya Sebagai sales itu Harus memiliki trik dan Apa namanya Tipsnya masing-masing kepada customer Jadi ya sebisa mungkin itu Serbidas dalam sales itu Itu ya beda-beda tergantung sama salesnya masing-masing Jadi gimana cara dia penerapannya kepada customer sesuut Bisa dari Serbidas dalam melakukan penjelasan kepada customer Kemudian banyak hal lain yang diberikan kepada customer Seperti itu sehingga customer merasa nyaman bahwa Sehingga dia merasa nyaman Kalau misalkan ditangani oleh salesnya sebut seperti itu Terus kemudian ada Dapat dipercaya Yang dimana juga relas dari Jabdas tersebut Jadi sehingga Yang dijual tersebut Akan mempengaruhi customer tersebut Sehingga kita tuh dapat dipercaya Oleh customer tersebut seperti itu Sehingga menurut saya cukup Kalau dari Mbak Sinta Untuk poin keempat ini Mana yang lebih benar harus didominankan dalam sales itu Menurut aku sih sales itu yang lebih bisa dipercaya Artinya dapat trust dari si customer Kalau kita sudah dapat trust dari customer itu Kita bisa menjual apa yang diinginkan oleh si customer Itu menjadi satu bagian dari Apa namanya kecerdasan menurut saya Jadi artinya Kita bisa memahami Apa sih yang diinginkan Sama si customer Bukan cuma satu produk yang kita jual pada saat itu Tapi lebih ke Mid media yang lain Selain produk yang pada saat itu sudah kita tawarkan Yang terkenal sih kalau aku sih Ya itu sih dari trust dan kecerdasan Kalau misalkan dari Mas Gijal Kalau buat saya justru Poin terpentingnya harusnya cerdas ya Karena menurut saya Cerdas ini bisa menutupi semuanya Bahkan cara mendapatkan kepercayaan itu Menurut saya yang paling mudah menggunakan kecerdasan Karena terkadang jujur saja Jika hanya jujur Untuk sampai ke level dapat dipercaya Itu terkadang waktu yang dibutuhkan cukup panjang Tapi kalau cerdas Tahu posisinya Tahu porsinya Tahu mencoba mengerti customer-nya Dengan sedikit sentuhan Sentuhan jujur saja Mereka justru lebih gampang percaya sama kita Dengan Memang menurut saya Tulusnya cerdas untuk mendapatkan kepercayaan Maka tadi saya sejujurnya sama Mas Gijal Tadi bilang Percaya Karena memang kalau tidak percaya Kita mau mengarahkan Mau mengerti itu Tujuan mudah Tapi menurut saya Poin terbesarnya harus cerdas Betul Dengan bermodalkan kecerdasan Dan sentuhan kejujuran Mungkin bagian dari kejujuran yang menyampaikan apa adanya juga Dengan poin-poin itu Kita bisa dipercaya sama Mas Gijal Saya setuju Maksudnya gini Maksudnya gini Level percaya diri Level percaya diri Artinya apa yang kita tunjukkan kepada customer itu seperti apa Dan apa yang diriak customer terhadap kita seperti apa Efek yang berbeda ketika level percaya dirinya Oke level percaya diri kita rendah Apapun yang kita sampaikan belum tentu masuk seutuhnya Bahkan dari 100% yang kita sampaikan mungkin cuma 20-25% yang masuk Karena kita gak percaya diri Tapi mungkin ketika kita menyampaikan hanya 50% saja Tapi dengan tingkat percaya diri yang baik Diterima sama customer Kan bisa lebih dari itu Sekian bedanku dari Calon Jakarta Kurang lebih itu informasi yang kita dapat berikan terhadap teori Mudah-mudahan sebagai sales Dari kita cukup berhasil Bye Selamat menikmati